Kita teman di sekolah SMP rasa-rasa namanya masih ingat, makanya dia susu mindre, nah dia waktu di SMP dia pinter. Kali ini saya baru jadi pembicara, yang betul-betul di depan saya adalah teman sekelas saya, dan disini bisa disaksikan oleh staff saya bahwa saya selama jadi narasumber, selama jadi pembicara, selama ini gak akan pernah berbohong. Terima kasih, sekarang kita lagi berada di Bali Barat, nah ini ya, sekarang tempatnya itu ada di SMK Negeri 2 Serit, Oh saya hafal, hafal sekarang yang lihat di situ, hahahaha. Lihat dan apa lagi, literasi sekolah. Bina Hong, oh ini buahnya ya? Ini gak, ini ya, ini ibu kayak lembeni, bisa dimakan ya? Bisa dimakan nih pak? Langsung, mereka bisa dikonsumsi. Rasanya gimana? Lumanya sih agak baik juga. Ya, kalau yang memahas, sini lah. Nah ini bisa dikonsumsi? minyak ajikan pakai binahong ya kita 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 lagi nalam Pak tu juga mau coba katanya pak ya kisah Pak tu mau coba kasih 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 enak enaknya enak kayak bayam oh kayak bayam rasanya kayak apa kayak bayam kurang kita baru juga beli tadi di Tangushya beli lahan lagi kita mau nanam lengkeng lengkeng 2 hektare ini apa panen di oh panen waluh kita lagi panen waluh ini udah mateng bu ya siap dari sayur ini motongnya dari sini apa di sini oh ini kita lagi panen waluh di SMK Negeri 2 seri Haji Niki ada tamu ya sehatus oh ya sehatus oh nah sekarang teringat ini 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 ceritakan dulu ceritakan dulu mudah-mudahan gak salah namanya ada Su Kindre Su Sumendri iya ternyata masih di kenal karena semua teman-teman kita teman di sekolah SMP rasa-rata namanya masih ingat makanya dia Su Sumendri nah dia waktu di SMP dia pinter dia pinter tetapi setelah dia tamat waktu SMP dia pinter waktu SMP kita paling bodoh tetapi begitu tua dia yang bodoh dia yang lebih pinter satu angkatan pak satu kelas satu kelas ini sobat Haji ini baru cerita yang real kita yang akan dengarkan cerita realnya bagaimana Haji waktu sekolah dulu waktu SMP tapi memang kalau dari prestasi biasa den gitu dulu ada dua bos di kelas kita Eja Jayu biasanya saya dan dia ikut-ikutan Nodong yang yang danai gitu dua bos ini kalau ketekatin kita ikut belakang nah yang bayang ini oke enggak berarti real ya emang miskin dari dulu ya enggak aja miskin sekali kalau orang miskin boleh kasih nakan-akan luar biasa tapi tapi cok memang ingat dengan teman-teman sedang ingat yang lagi lumpuh sekarang siapa itu Ariase yang dari Bestale gede gede sebenarnya gini Ariase itu anaknya kalau kalau yang Bestale kita sudah berapa kali support nah cuma karena terlalu sering kan jadi enggak bagus juga artinya mana teman mana yang kalau kita lihat waktu kita di SMP itu kita kelas G dia kelas G satu kelas nah dari segi prestasi dia oke bagus kalau di segi prestasi dia kurang tetapi lagi dari segi insting strategi bagaimana mendekati orang-orang yang ini yang punya biar kita dekat sama kita nah orang-orang yang punya orang-orang kaya yang di SMP waktu jaman itu kan di sekolahnya di satu kelasnya kemudian satu kelasnya orang top ada yang punya toko pusaka namanya Teddy yang sekarang kita support waktu untuk jualan sate yang kedua namanya Gusti Ayu Mayoni sekarang Sudagar Angur nah yang ketiga namanya Agus Wilaksane ya itu tiga ini artinya yang dua kelas ini orang kaya yang satu kelasnya beda tapi tetap kita diajak padahal kita orang miskin tapi tapi dipakai itulah strategi wih luar biasa luar biasa aja mungkin kalau menurut J ya katanya kalau anak-anak sekolahnya membuat sesuatu produk tetapi yang bisa langsung dipasarkan di Krishna gitu kalau misalnya di sekolahnya sekedar buat kerajinan tetapi purna jualnya gak bagus gak jalan sebenarnya artinya seolah-olah seremonial makanya tembakan kalau memang anak-anak mau buat sesuatu apa sih yang cocok dijual di Krishna harus ke Krishna main artinya apa yang dibuat disini artinya menghasilkan dan saya ke sekolah setiap hari jalan kaki dari desa Tanggusia ke Seririd berarti kurang lebih 4 kilo 4 kilo setiap hari dan disini ada saksi hidup saya adalah teman sekelas saya di SMP adalah Sumendra dan kali ini saya baru jadi pembicara yang betul-betul di depan saya adalah teman sekelas saya dan disini bisa disaksikan oleh staff saya bahwa saya selama jadi Narasumber selama jadi pembicara selama ini gak akan pernah berbohong apapun yang saya hadapi itulah yang saya laklam saya setiap hari jalan kopah selama 3 tahun uang saku yang diberikan oleh orang tua 100 rupiah kadang-kadang dikasih kadang-kadang tidak uang saku yang 100 rupiah sangat berguna buat saya beli es dan jajan di warung sebelah dan kadang-kadang diberi juga sih keadaan terpaksa kadang-kadang ngelamit juga sih nah itu kan boleh tapi udah saya tebus setiap ada acara reuni kita tebus kita bayarin 10 kali lipat kita bayar nah dulu waktu SMP saya minta sama orang tua saya minta dibelikan sepeda harga sepeda waktu itu 15 ribu gak mampu orang tua saya belikan sepeda gak mampu dan sehari-hari saya makan jarang sekali ketemu nasi putih nasi campur ubi nasi campur jagung begitulah kehidupan saya di kampung dan satu-satunya orang termiskin di desa Tangusir boleh dicek adalah orang tua saya tanah gak punya tanah yang ditempati adalah tanah desa sepanjang menempati setelah panjang masih tinggal disana tanah desa boleh ditempati nah singkat cerita akhirnya saya tamat SMP kebetulan saya punya paman kamu lanjutkan sekolah cari sekolah pariwisata waktu itu akhirnya saya melanjutkan sekolah di sekolah menengah industri pariwisata di Petemon Jalan Murah Rai sekolah gimana SMA SMA nya gimana apa Semanser oh dia orang pintar sih memang kalau bicara sekolah sekolah di SMP itu kan kelas A sampai kelas G mungkin ada kalau ada kelasnya kelas A sampai set mungkin kita di set kita kelas B kelas G itu adalah udah cadangan ya cadangan akhirnya kita dapat kelas G jumlah kelas waktu itu kalau tidak salah ya 49 atau 48 saya yakin kalau pun tidak naik di kelas ini tidak lebih dari 3 pasti rata-rata yang tidak naik 2 kebetulan saya di ranking 47 rasanya 45 tidak mungkin saya tidak naik paling naik wali kelas wali kelas kita dulu waktu itu kalau tidak salah tinggalnya di daerah kampung Medurir ya kampung Medurir ya Pak siapa nanya kita bawain ayam biar bisa naik kelas iya eh biar bisa lulus wali kelas kita waktu itu suka main ayam kita bawain ayam ayam jago iya Pak kakak saya kan sudah tidak naik tidak lulus katanya masa anak adiknya tidak lulus malu saya di kampung saya harusnya sini agak berat tapi tidak usahakan itulah strategi itu dulu zaman sekarang mana bisa akhirnya saya sekolah di Semib Semib waktu di sekolah di SIPP Negeri Serit jalannya 2 kilo begitu sekolah di Semib di Petemon melewati kuburan 3 kuburan tau gak desa Bubunan kuburan dewasa dan kuburan anak-anak desa Sulanyah ada lagi itu udah 3 kuburan pulang dari dari sekolah jam setengah jam 6 itu udah petang udah di di apa di Seman Bubunan tapi waktu itu kita gak tahu takut saking miskinnya tapi sekarang ke semak-semak aja udah takut karena itu takutnya digigit ular kita punya karyawan 2500 gitu nah karena keterbatasan ekonomi orang tua saya saya cuma hanya bisa melanjutkan sekolah sampai cuma 6 bulan hanya 6 bulan di Semib dan jumlah siswanya tahu gak 12 orang setiap ada pertanyaan dari guru kedua belasnya dapat pertanyaan sedangkan saya gak pernah belajar kita hati saya sekolah kita hati saya sekolah inget tak pelajaran biologi apa-apa siapa tahu tulang pipa gak ada yang bisa jawab bodoh-bodoh banget semua ini 48 orang semua orang-orang pintar itu bodoh termasuk dia juga bodoh gak ada yang berani gini mana tulang pipa saya pak guru begitu saya ke depan tulang pipa mana pipanya tempat perusahaan si data itu semenjak ada saya dalam waktu 1 tahun perusahaan itu semakin besar berkat saya bukan karena hokinya kerja keras saya artinya perbandingannya 1 banding 10 misalnya adik-adik 10 bekerja saya cuma sendiri saya bisa menyelesaikan 10 pekerjaan adik-adik saya dengan sendiri karena saya pakai logika dan insting akhirnya perusahaan itu menjadi besar yang tadinya setiap 17 Agustus biasanya kan order gerak jalan rami gak bisa dikerjakan di dalam artinya gini kalau menjelang 17 Agustus kompleksi itu biasanya rami kalau dijahit di dalamnya kan gak bisa kan nah jahitan ini saya carikan pengepul saya bawalah keluar begitu saya ajak bawa keluar pekerjaan ini ketemulah saya dengan teman sekelas isimpi saya yang sekarang jadi istri saya ini cerita gak ada bohongnya ilmu pasti sama dia pasti bisa jawab begitu pekerjaan banyak saya bawa keluar ketemulah dengan teman sekelas isimpi saya waktu isimpi kita gak pacaran sumpah kan gak pacaran musuhan kita sama dia iya musuhan karena oma iya kuang kegeks nah kita bawalah kerjaan keluar ketemulah dengan teman sekelas isimpi saya eh kamu mas rining kerja apa disini bukan jahit udah berapa lama udah setahun loh kenapa kamu gak lanjutin sekolah gak punya biaya juga sama-sama orang miskin tetapi lebih miskin saya daripada dia nah karena kita sering bawa kerjaan kesana jadinya lah curhat jadilah pacaran nah pacaran nih nah begitu kita pacaran bos saya kan yang cewek kan punya salon bos saya yang laki punya konveksi di salon itu adalah cewek lagi cantik gitu ceritanya mendua mendua ketauan lama sama pacar kita yang yang tukang jahit kamu pilih tukang jahit apa salon aduh berat pilihan ini kalau saya pakai ambil salon gak mungkin saya sukses saya yang jahit istri saya berhias kan itu ya udah saya lebih pilih nikah muda daripada tinggal nanti sama pacar saya udah kalau ibu kalau kamu gak percaya ayo nikah mudan ayo gitu akhirnya kita putuskan bertepatan dengan hari rayanya bulan Maret kita nikahan istri saya saya umur 19 tahun istri saya umur 17 tahun begitu saya nikah saya lapor sama bos saya ini ceritanya jadinya panjang karena ada teman sekolah saya simpik biar nanti kita bohong bener gak teman sekolah kita ketut masri ini kan masih inget pernah deket gak dan di masa pandemi sampai sekarang ini omset prodak serba ajik di masa pandemi 4,5 M per bulan gila satu-satunya pengusaha Bali yang pandemi membawa berkah adalah Krishna oleh-oleh Bali dan yang terakhir mohon dan restunya kepada bapak dan ibu kita di bulan Desember akan membuka oleh-oleh tetapi bukan Krishna oleh-oleh oleh-oleh serba ajik iya artinya kompetitor Krishna oleh-oleh dengan Krishna oleh-oleh eh dengan oleh-oleh serba ajik kemanapun belanja saya tetap dapat untung apa perasaan bapak tiba-tiba begitu datang ajik Krishna eh malah ketemunya kayak begini pak perasaan saya bangga sebenarnya Pak Cok ini sering saya ceritakan ke anak-anak tentang prestasi di bisnis kadang-kadang kalau saya agak marah dengan anak kemanapun belanja sekolah kutih tidak jok bisnis kamu bisa jadi usaha jadi saya jadikan motivasi setiap ada yang tidak mungkin kurang disiplin berdisa sekolah SMK kamu disiplin bisa kamu jadi perusaha seperti jok bisnis inspirasi inspirasi saya tetap kita mau ngasih tambahan kalau dia mau jadi pengusaha dan berhenti jadi pengusaha terima kasih buat semuanya sampai ketemu sampai ketemu bulan Oktober siapa yang berangkat berangkat ke Surpi ke study dari tour keunjungan ke tempat saya sebanyak banyaknya juga boleh akan ditanggung makan gratis kalau dulu sebelum pandemi kalau dulu sebelum pandemi setiap tahun seluluh anak-anak pantai hasuan sebali sampai seribu orang kita jemput kita ajak nonton di Denpasar setiap tahun sebelum pandemi tetapi semenjak pandemi kita belum mengadakan itu mudah-mudahan tahun depan kita akan mengundang lagi seluruh anak-anak pantai hasuan dan setelah karyawan di krisna wajib setiap outlet anak-anak di stabilitas itu bedanya setiap outlet wajib ada karyawan yang dari anak-anak di stabilitas karena dia yang memajukan perusahaan saya LTK lihat tiru kembangkan kembang yang kembang 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 Sub indo by broth3rmax